Piala AFF 2020 baru saja berlalu dengan Indonesia menduduki sebagai runner-up dan dimenangkan oleh Thailand dengan akumulasi skor 2-6. Meski begitu, masyarakat Indonesia tetap bangga dengan para timnas yang sudah berjuang mengharumkan nama Indonesia. Tanya itu, belakangan warganet menyeroti seorang pemain timnas Indonesia yakni Pratama Arhan. Berikut sosok Pratama Arhan, pesepak bola asal Blora yang banyak diperbincangkan warganet terlebih para wanita. Dikuti dari SuryaMalang.com, pada minggu 2 Januari 2022, punggawa timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF Suzuki Cup 2020 Pratama Arhan mencuri perhatian lewat aksi-aksinya di lapangan hijau. Arhan yang merupakan anak dari seorang ibu penjual sayur keliling di Blora, Jawa Tengah, yang tinggal di rumah sederhana berdinding kayu, kini menjadi satu di antara pemain terbaik di Asia Tenggara. Pratama Arhan adalah bek sayap andalan timnas Indonesia yang masih berusia 20 tahun. Pemain dengan nama lengkap Pratama Arhan, Alif Rifai, lahir pada 21 Desember 2001. Arho Saban Agrab Pratama Arhan, lahir dari pasangan Sutrisno dan Surati. Keluarga Pratama Arhan tinggal di Duku Karangnongo, desa Sidomulyo, kejamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah. Hidup dalam keluarga sederhana tidak menyurutkan cita-cita Arho untuk menjadi pemain bola dengan sekurang prestasi. Ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan karena ayah Arho menderita penyakit jantung dan liver. Meski begitu, sang ayah selalu memberi dukungan penuh dan berusaha menyempatkan diri menyaksikan anaknya bertanding. Ayah Pratama Arhan yang tak bisa memberi bantuan atau dukungan secara fisik juga tak lepas memberi dukungan doa bagi anaknya itu. Sejak kecil, Pratama Arhan sudah hobi dengan sepak bola dan rutin bermain untuk level antar kampung. Bakat Pratama Arhan pun kemudian ditempah secara formal pertama kali di SSB Putra Mustika Blora. Sebagaimana banyak bakat muda panturam legit, Pratama Arhan pun kemudian mengembangkan bakat di area Semarang. Tak lama kemudian, Pratama Arhan masuk ke Akademi Terang Bangsa Semarang. Ia kemudian masuk BGL Terbang Semarang yang sering berlaga di Piala Suratin. Talenta Arhan akhirnya membawa dirinya ke sebuah klub terbesar di Jawa Tengah, PSIS Semarang pada 2018. Ia pun bermain untuk PSIS di ajang Elite Pro Akademi atau kompetisi usia muda yang pesertanya berasal dari klub-klub liga teratas. Bersama PSIS, Pratama Arhan juga mengalami pergeseran posisi bermain. Jika sebelumnya ia akrab sebagai pemain sayap, baik itu di sisi kanan atau kiri, semenjak memperkuat klub berjuluk Laskar Mahesajanar itu, Pratama Arhan lalu menjadi Pekiri. Di ajang Elite Pro 2019, Pratama Arhan menjalani 17 laga dan mengantarkan PSIS Semarang U18 menjadi runner-up. Performa itu membawanya ke timnas Indonesia U19 yang berlatih di Chiang Mai, Thailand pada awal tahun 2020. Oke Tribuners, nantikan Celebrity Onestay lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!